Tingginya harga daging dan sembako di pasaran membuat sejumlah mahasiswa menyegel pintu utama Kementerian Perdagangan. Mereka menyebut pemerintah tidak mampu menekan tingginya harga sembako maupun daging sapi. Aksi penyegelan pintu masuk utama ke gedung Kementerian Perdagangan di Jalan Rituan Rais Gambir, Jakarta Pusat, dilakukan sejumlah impunan mahasiswa Islam. Penyegelan ini merupakan bentuk protes para mahasiswa atas tingginya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok dan daging sapi di pasaran. Mahasiswa menilai Menteri Perdagangan Gita Wilyawan tidak mampu bekerja optimal sehingga permainan harga yang semakin mencekik ekonomi masyarakat tak kunjung berakhir. Selain berorasi, para mahasiswa juga mencoba menerobos masuk ke dalam kantor untuk menemui Menteri Perdagangan. Namun aksi ini dapat ditahan oleh puluhan petugas keamanan dengan mendorong para mahasiswa hingga keluar dari gedung Kementerian Perdagangan.